Keluarga almarhum Brigadir Nobriensya Yosua Tabaran alias Brigadir J akan menghadiri sidang pemeriksaan saksi pertama Baharada Richard Eliezer pada selasa 25 Oktober 2022. Kehadiran mereka sekaligus menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Pertemuan ini sekaligus menjadi pertemuan pertama keluarga Brigadir J. dengan pelaku pembunuhan anaknya dalam hal ini terdakwa Baharada Eliezer. Adapun saksi keluarga yang dihadirkan ada 11 orang. Mengutip Kompas TV mereka adalah orang tua Brigadir J Samuel Huta Barat dan Rosti Simancunta. Kemudian Mahareja Rizky adik Brigadir J. Yuni Artika Huta Barat sang kakak, Devi Anita Huta Barat sang adik, Novita Sari Nadeya, Sangga Parulian, Rohani Simanjuntak sang bibi, Roslin Emika Simanjuntak, Indrawanto Pasaribu, Vera Marita Simanjuntak sang pacar. Pertemuan ini nantinya juga akan dimanfaatkan oleh Baharada Eliezer untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada keluarga Brigadir J. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Baharada Eliezer, Roni Talapesi. Sebelumnya, Baharada Eliezer juga telah meminta maaf kepada keluarga Brigadir J meskipun tidak secara langsung. Permintaan maaf Baharada Eliezer dilakukan pada saat sidang terdakwanya dikelat. Pada selasa 18 Oktober 2022. Dalam momen itu, Baharada Eliezer juga menyampaikan rasa bela Sungkawa atas meninggalnya Brigadir J. Di hadapan awak media dan didampingi para penasehat hukumnya, Baharada Eliezer menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga Brigadir J. Baharada Eliezer berharam agar keluarga Brigadir J memberikan maaf kepadanya. Dalam permintaan maafnya itu, Baharada Eliezer juga mengatakan bahwa dirinya sangat menyesali apa yang telah ia perbuat kepada Brigadir J. Apa yang telah ia perbuat, kata Baharada Eliezer, tidak lepas dari peran mantan Kadip Propampolri, Ferdis Sambu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!